Seberapa jago rungki-rungki F1 tahun 2023 dibandingkan dengan para pembalap di Formula 2 tahun 2023 Mari kita cari tau Halo guys buds, dan di eksperimen kali ini of course ya Kita akan menggunakan Oscar Piasri dan juga Logan Sardine Ya, kita pake tim Alpine, tim yang papan tengah, tengah-tengah banget gitu guys ya Jadi mobilnya nggak bagus banget, tapi nggak jelek-jelek banget Dan kita akan mengontrol, atau ya, aku udah mengontrol ya Oscar Piasri dan juga Logan Sardine Yang mana? Ya, melihat konstruktornya ini lumayan sedikit bikin, apa namanya ya Spoiler, maybe Karena ya di konstruktornya nomor 1 Jadi nggak perlu lama-lama, kita langsung lihat ke championship standing aja guys ya Ini dia hasil championshipnya Ketika rungki F1 bertemu dengan para pembalap Formula 2 guys ya As you can see Memenangkan 8 balapan 18 podium Mendapatkan 18 podium, 5 fast lap, dan juga 7 pole position Di Alpine kita dapet 44 poin Red Bull di posisi kedua, jangan 191 poin Mercy Di belakangnya Kemenangannya by the way Masing-masing dapet 2 kemenangan dan 5 podium 1 pole buat Red Bull Mantap juga Aston dapet 1 menang dan juga 6 podium di posisi keempat konstruktor Ferrari by the way Ferrari di posisi kelima dengan 1 kali kemenangan By the way ini guys 2 sampai 5 kok seru ya Baru sadar guys ya Mantap, cuma beda 9 poin Williams di posisi kelima dengan 136 poin Has 122 poin Ya, hal yang tidak akan terjadi di relive Mereka layan di posisi ke 8 dengan 41 poin Alfa Tauri plus 6 di balapan terakhir Resultasi dengan 32 poin Dan Alfa Romeo dengan 8 poin Draft Per Championship-nya Siapa yang menang? Bang Nah Logan guys ya Of all people guys Dari Ya, aku nggak expect Logan yang menang sih Asli-asli-asli Aku nggak expect Logan yang menang Dengan 3 kali kemenangan 3 kali race win 10 podium 3 pole position Dan juga 3 fast lap Oscar Piastri di timet Menang 5 kali 8 podium 4 pole position Dan 2 fast lap Tapi 2 kali DNF Nah, ini Ini yang sangat rusak buat Oscar Piastri Karena 2 DNF ini Membuat dia Salah dari Logan Sadan Ya, sukar sih Cuma beda 24 poin doang Di pucuk guys ya Oliver Berman di posisi ke 3 Dengan 145 poin 2 kali kemenangan Dan juga 5 podium Stunek Di Aston Martin Aku nggak terlalu expect Dia bisa gacor Di Aston biasanya 1 kali kemenangan Dengan 6 podium Arthur Leclerc Mantap juga nih ya 1 pole position 1 kali kemenangan Dan juga 5 podium By the way Stunek dapet 1 pole Berman dapet 0 pole Di Red Bull Red Bull ini By the way Masih aku kasih Ke pembalap Yang jelek Ke pembalap Yang jelek Jadi ini Korn Manuel Korea Di Red Bull Ya, untungnya Dapet 2 league menangan Dan juga 3 podium As you can see Hawker No wins Tapi di Williams Yang menang adalah Ayumi Iwasa Frederic Vesty As you can see Di posisi ke 10 Dan Timatnya Enzo Di posisi ke 11 Trafford Di malam-malam Medioker Di sini nih Karena Timnya juga Lumayan Jelek McLaren Di awal musim Jelek Dan juga Of course Alfa Romeo Ya, cuma bisa Dikary sama Juara Formula 2 Tahun ini As you can see Teo Porcher Overallnya Sampai 80 Mantap Cuma Timnya aja Yang jelek banget Asli Versi di posisi Ke Ya, posisi ke 20 Dengan 0 point Teo Porcher Mantap juga Dengan 80 Overall Dia bisa dapet 8 point Dan Seperti biasa Kita Cek Season Result Menggunakan Database Editor Untuk Event Manager 23 Bayi At Ignacio Ured So, ini dia Kisah musim ini Di awal musim Medioker Slogan Ya, amin Ini adalah O point Jangan-jangan point Poin atau posisi Kalau posisi gimana? Bilan Poin aja deh Ya, ini Poinnya dikit Logan Medioker Oscar PX DNF di Australia Di home race-nya Of all races By the way Di musim ini Ya, ini aku Bikin 15x balapan Ya, balapannya Nggak sama kayak Formula 2 aslinya Tapi ya, aku kasih 15x balapan Biar kayak Jadwal Formula 2 aslinya Gitu guys ya At least jumlahnya Gitu kan Di pertengahan musim Logan Dan on fire Podium 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 Menang 1x di Inggris Dan podium Di Hungaria Belgia Dia Nggak point What? Finish posisi 12 guys Di Belgia Kita lihat lewat posisi Sementara itu Oscar dapat 2x kemenangan Di Spanyol Dan Austria Podium di Inggris And then Menang Menang Musim ini Yang sangat krusial Di setengah musim awal Konsistennya mantap Di akhir Mengakhiri musim Dengan 2x kemenangan Dan juga 2 podium Dan di Brazil Cuma bisa Finish P4 Tapi cukup Karena Oscar Piastri Finishnya Di Gapnya juga Lumayan jauh Terlalu jauh Untuk Oscar Piastri Menyalip Logan Sardin Di WDC Oliver Baerman By the way Mercedes Mobilnya mulai online Setelah setengah musim As you can see Dimana di Hungaria Dia menang Belgia dan Belanda Double podium Singapura P3 Di Brazil Dia P1 Stunek Di Aston Martin Di awal musim Bagus Ketangan musim Medioker Tapi Ada sedikit Keterserah harapan Dia menuju Akhir musim Setelah summer break Tapi habis itu Ngampas Singapura P13 Dan juga di USA DNF Of course Red Bull Kuan Manuel Korea Gacor di awal doang As you can see Dia sampai Setengah sampai Akhir musim Medioker Sama aja Kayak Kordil Ini Kordil Timatnya Kuan Manuel Korea Di race pertama Dia podium Habis itu Podium cuma dimola Habis itu Empas P20 P10 Hager 2 podium Mantap juga Iwasa Dia menang Di Belgia Sementara itu Timatnya di P3 Jadi memang Williams Kenceng disini Di Belgia Vesti Runner up Formula 2 Tahun ini Di Relive Of course Tim Miami Dia dapat P2 Dan Dapat P3 Di USA Dan terakhir Podium Seaternya adalah Eos Enzo Viti Paldi Mendapatkan P2 Di Australia And then Medioker Papan tengah P9 P10 P7 Yeah This is the Hats guys Hatsnya Lumayan mediocre Tapi I mean Gak terlalu Gak se-medioker Itu Hatsnya disini Masih bisa Mendapatkan 100 poin Lebih Yang malah di Left Kayaknya Agak sering Gak mungkin And Yeah That's it For the Video guys Sangat Singkat Padat Dan jelas Kalau menurut kalian Videonya Ini terlalu cepat Taruh di kolom Komentar guys Karena di Video-video sebelumnya Kalau gak salah Aku bikin 15 menitan Mungkin Aku pikir Itu terlalu Terlalu lama Jadi Aku sekarang Coba Bikin Video eksperimennya Ini Ngomongnya itu Lebih Agak lebih cepat To the point Gitu guys As you can see Kita udah bisa Ngelihat Hasil Time GenC WDC Kita bisa ngeliat WCC nya juga Kalau ngomongin Hasil balapan Kalau menurutku Lebih enak Pake season result Tapi kalau kalian Pengen Dari In game nya aja Tidak ditaruh Di kolom komentar Karena kalau dari In game nya kita bisa Lihat Ring 1,2,3 nya Dan baru Kita bisa lihat Kualifikasinya Free practice Tapi kalau Mau lebih Langkum Lebih singkat Karena kayaknya Setauku nih Youtube Sukanya konten yang Singkat-singkat Jadi Aku singkat Lewat data Dan ya Thank you so much guys Buat yang udah Nonton Kalau ada ide-ide lainnya Ide-ide gila Buat di Experiment Di iPhone Manager 23 Taruh di kolom komentar juga Kalau kalian suka sama Konten kayak ini Silahkan like Subscribe And See you On the next One Manager Experiment Stay safe Salty And stay Basic Sub indo by broth3rmax